Halo, balik lagi di channelnya Kursus Salon Murah atau Matrix Beauty Salon Study di video kali ini, aku mau jawab-jawab pertanyaan dari subscriber gimana cara tentuin harga sanggul sama make up kalian tonton video ini sampai habis nah, sesuai dengan apa yang aku bilang tadi, gimana cara tentuin harga sanggul dulu ya kalau aku bilang harga sanggul itu tergantung orangnya juga sih maksudnya tergantung yang kerjain juga ya karena sanggul itu keribatannya sendiri-sendiri kayak sanggul tradisional sanggul kayak hairdo- hairdo jaman sekarang gitu dia punya keribatan sendiri, jadi antara harga sanggul tradisional sama kayak sanggul-sanggul modern itu tentunya pasti beda karena cara kerjanya pun beda contohnya aja kalau sanggul-sanggul tradisional misalkan kayak sanggul-sanggul jawa gitu ya kalau cuman yang luto untuk acara resepsi wisuda kayak gitu-gitu kan sanggulnya gak terlalu ribet karena apa? karena kan kalau untuk dipakai intoga di sebelah sini paling yang dibentuk itu cuma yang sebelah sini aja kayak gitu cuman kayak sanggul-sanggul dewi atau dicepol kayak gini aja itu sudah cukup biasanya rate harganya aku bilangnya untuk sekitaran sini ya untuk tempatku ya itu biasanya aku patokan harga kalau sanggul-sanggul simple wisuda itu patokannya aku 50.000 50.000 sampai 70.000 tapi biasanya sih lebih ke paketan ya jadi paket make up sama paket sanggul kalau untuk aku pakai produk-produk yang maksudnya gak terlalu mahal itu jatuhnya biasanya kalau paketan itu 150.000 jadi itu sudah plus make up wisuda sudah plus di sanggul atau kayak dicepol-cepol kayak gitu tapi kalau untuk misalkan untuk sanggul tradisional kayak sanggul-sanggul jawa kayak gitu-gitu ya yang solo gitu itu juga beda harga lagi karena kan prosesnya juga panjang belum lagi sasakannya dan lain-lainnya biasanya aku matok harga untuk kayak sanggul-sanggul jawa itu di rate harga 100.000 untuk sanggul aja tapi kebanyakan itu aku bilang kayak paketan misalkan kayak ada orang pengantin gitu ya untuk membuat sanggul jawa paes ya pidi itu terus sama apa namanya apa sih oh iya juga sama dua itu sih kayak sanggul paes itu di harga 500.000 bikin kayak gitu aja nah jadi kalian misalkan kalau punya keahlian punya skill kayak begitu lumayan loh kalian bisa sanggul jawa dengan epic banget terus ditambahin kayak ada melati-melati apa ya pidi-nya bisa kalian bisa bikin pidi disini itu harganya 500.000 disini sekali buat sanggul sama ngasih pidi itu tadi habis itu selesai kalian pulang untuk make up urusannya kayak mua-mua atau yang rias-rias pengantin itu karena pada dasarnya gak semua orang meskipun perias itu bisa bikin sanggul atau bisa bikin paes karena itu keahlian yang menurutku itu kadang tidak dikuasai oleh mua-mua kalau untuk meka-meka biasanya mereka bisa tapi kalau untuk bikin paes sama kayak herdu atau sanggul-sanggul jawa yang sasakan-sasakannya banyak itu memang kerjaannya ini apa hair stylist biasanya gitu patokannya terus kalau untuk tentuin harga make up itu juga tergantung aku bukan pemain make up yang benar-benar gitu ya enggak cuman ya bisa tapi semuanya itu tergantung produk yang kamu pakai semakin yang kamu pakai itu produknya mahal-mahal otomatis kamu ngecasnya tinggi dong logikanya aja gitu loh tapi kalau kamu pakai-pakai yang mereknya standar otomatis juga menentukan harganya kalian enggak bisa yang harga tinggi-tinggi disini aku tidak mau menyebutkan brand kalau merek ini itu harusnya harganya sekian merek ini harusnya harga sekian enggak seperti itu karena setiap mua punya harga rate-nya sendiri-sendiri makanya aku bilang tergantung make up yang kalian pakai kalau make up yang kalian pakai ini mahal-mahal otomatis kalian ini menentuin harganya juga sesuai dong karena kan bahan baku kalian mahal tapi kalau bahan baku kalian itu enggak terlalu mahal otomatis kalian bisa kasihi harganya yang sesuai dengan kantongnya customer kalian barat-baratnya gitu tapi lebih bagusnya lagi itu ada perbandingan brand dalam arti itu suruh milih customer-nya kalau misalkan pakai brand A dengan harga sekian brand B dengan harga sekian brand C dengan harga sekian supaya ada pilihannya karena setiap orang itu ada yang fanatik ada yang enggak orang itu pokoknya asal dandan gitu pokoknya asal dibedakin asal dilipstikin dikasih blush on dikasih saya sudah dikit-dikit dengan harga yang enggak terlalu mahal orang mau tapi ada orang yang fanatik dengan Meryl karena mereka melihatnya yang di media sosial kan orang mua-mua pakai brand A, B, C akhirnya mereka kepingin mencoba seperti itu makanya mereka mencari penatarias atau mua yang pakai merek kayak begitu jadi itu sih yang bisa aku share sama kalian misalkan kalian masih bingung-bingung nentuin harganya semoga bisa jadi patokan harga aku bukan mua yang profesional banget karena aku kan lebih ke tata rambut jadi sedikit banyak itu aku share apa yang maksudnya rate harga yang aku kasih sama customer ku di salon aku jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian like, komen, sama subscribe